Persik dengan logo pacar putih Ya, kalian tentu tidak suka dengan pelatih yang banci Dengan pemain yang banci, betul? Betul! Kalian cocok, ngambil saya Bersia tidak banci Jangankan besok, sekarang pun kalau kamu suruh Keluar, saya akan keluar Jangan takut Ya, jangan mundurkan diri adalah banci Jangan mundurkan diri pecat saya Saya tidak akan minta uang spesial pun Sebagai konsumen Kompensasi saya Ya, jangan takut Saya jantan Dan saya tidak akan pernah memunturkan diri Tapi saya lebih terhormat, kalian pecat Pecat, kalau yang Joko Geduk tidak bisa Pecat, saya tidak akan minta apapun Itu saya Itu juga, saya lebih terhormat kalau saya dipecat Saya bukan mundur Biar di koran bagus, oh ini mundurkan di apa ini Betul nggak? Betul Kita macan, mas Kalau emang saya Merasa Disalahkan oleh Mas Eddie Eddie Durniawan Satu marga dengan saya Oke Yang jelas Saya juga siap Kapanpun Kalau seandainya teman-teman Sudah tidak mengandungi saya Serius, saya ngomong gini Saya ikhlas kerja di sini Saya nggak Terima kasih Terima kasih kalau tidak mampu kalau tidak mampu kita akan menghormat itu saya pengetahuan kalau tidak cantik, tapi akhirnya kalau tidak kita akan menghormati kita akan menghormati kita akan menghormati kita akan menghormati nomor 2 dari awal manajer saya akan mengatakan manajer jadi disituasi kita akan menghormati kita akan menghormati dengan nomor adakah menjadi nomor 1 adakah menerima wasiat adakah menerima wakil adakah menerima mukul mempertimbangkan itu kan jadi dihadapkan tim jadi seperti ini tim bukan kerjanya seorang saja jadi kalau kalau saat ini perubahannya seperti ini kita menutupkan kita berkritikan terbatu mengucapkan kita kita karena 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 kita ini ini menyebabkan kualitas dan jaman kita bukan yang lebih 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 tapi kualitas selama ini saya mau tanya kepada aku ini selama ini saya yakin kalau umat baju namanya kejalanan saya tidak mungkin dengan sejarah saya pernah ingin persoal mati itu saya tidak menyenangkan pemain perlantik karena kita takut yang memenuhakan seperti itu mau menang-mengangkan seperti itu mau dari awal membutuhkan ini teman-teman saya memakai dari teman-teman saya tidak tahu teman-teman saya tidak tahu kalau pemain yang kaya gini segera satu mungkin kita beda-beda nggak apa-apa kalau beda-beda nggak apa-apa kalau kita tetap membutuhkan tapi kalau teman-teman kayak gini seperti ada melecehkan ke gini yuk kami dari teman-teman kalau main tetap seperti ini kami untuk mengusulkan satu lagi bisa bohong satu lagi timbang atau kalah tapi put betul yang apa-apa enggak betul 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 terserah tak Bagaimana kami menyukupkan jadilah dari dulu satu salah bagaimana mungkin Anda juga tahu Bagaimana teman-teman ini satu lobiwaga mencari mati anda seperti apa teman-teman gitu Sekian yang dapat saya menekat kalau tidak maaf selamat menikmati kenapa pelatih ini baru kemarin di atas itu karena merupakan pekerjaan penelitian untuk penelitian penelitian untuk penelitian penelitian dan kalau ada kita kira-kira penelitian penelitian tidak mungkin kita langsung memainkan ini memainkan pelatih ini pelatih seperti ini tapi tidak mungkin temukan bahwa kalau ada performa seperti ini manajer tetap tetap punya story dan epic itu tidak ada apa terlambat 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 kita gak ngomong terlambat tapi untuk kedepannya kemungkinan akan berdetang untuk pengaruhi mungkin sehatu awal kalau manajemen atau manajemennya tetap seperti ini terlambat mungkin ada kurang mungkin ada kurang ada yang nombai ada yang nombai kalau gak ada gak bisa nombai action ada yang nombai kita bertenggung entar masing-masing saya Saya juga di sini ikhlas, saya juga di sini, dan meskipun bukan orang pendidiasi, saya orang pendidikan, saya mulai dari Liga 3, saya juga gak ada waktu itu di boycott, saya sudah terus lanjut, akhirnya kita juara. Liga 2 pun seperti itu, awal musim kita juga banyak masalah, mungkin kalau seandainya selama ini mungkin teman-teman menganggap saya tidak berkomunikasi dengan apapun, itu karena mungkin proses dari Liga 2 ke Liga 1 emang butuh waktu yang panjang, termasuk sponsor dan lain-lain, kita juga menunggu. Seperti itu, yang jelas, kalau emang saya merasa disalahkan oleh Mas Edy, Edy Turniawan, satu mereka dengan saya, yang jelas, saya juga siap kapanpun kalau seandainya teman-teman sudah tidak mengandungi saya. Serius, saya ngomong gini, saya ikhlas kerja di sini, saya gak pernah dibayar, sepeserpun, mulai dari 2016, 2017, 2018, 2019, saya gak pernah dibayar, bisa dicek di keuangan sana. Serius, saya ngomong gini, saya ikhlas kerja di sini, walaupun emang ini tanggung jawab saya, apapun keputusan saya, saya juga siap, kalau seandainya saya harus hari ini, seandainya kalah, saya disuruh mundur, saya juga siap hari ini. Ini seperti itu ya. Kalau masalah story dan lain-lain, emang dari seluruh saya seperti itu emang. Itu pun ranah pribadi saya dan saya tidak pernah menyindungi siapapun. Itu hak-hak saya di media sosial saya, emang ada beberapa teman-teman supporter yang menyerang saya pribadi. Kalau itu sudah menyerang keluarga saya, saya juga akan pasti marah. Namun, kalau cuma performatif dan lain-lain, silahkan, saya dengan tangan terbuka. Saya juga dengan siapapun bisa ngobrol. Kalau seandainya saya di awal musim, kata Mas Yedi, gak pernah komunikasi dengan supporter atau apapun, itu mungkin penilaian dari Mas Yedi. Kalau saya merasa selama ini, saya juga beberapa kali ngobrol sama supporter. Ininya seperti itu. Terima kasih ya, Kak Suwomo. Terima kasih. 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 apa-apa jangan takut Anda menjanjikan berapa apa Anda menjanjikan jika bom depan bisa menanggak saya di tugas sih adalah setarjet Iya saya harus mengambil target itu kalau kalau saya mengambil saya mengambil ini saya tidak Tuhan tapi target itu tidak bisa bisa disini 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 saya tentu akan itu target tapi saya mengerti panjang juga tentu tidak akan sabar tidak saya apa saya harus pertandingan besok silahkan Pak jenengan yang menentukan bukan saya saya di targeti oleh teman-teman juga tidak Tuhan teman-teman juga tidak Tuhan teman-teman yang manusia biasa tapi teman-teman ingin bahwa persek itu menang bagaimana carapun bagaimana permainan sejelek apapun yang penting kita menang kita hanya ingin menang 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 itu saja teman-teman kalah persek kalah dari sulut bagaimana teman-teman emosi saya mengerti itu saya mengerti saya mengerti semuanya ya dari target panjeningan yang baru target tapi saya target dari blok saya akan lakukan ini profesional ini kita bicara profesional tapi kalau dari panjeningan semua kesepakat saya takkan saya apa kak saya kasih panjeningan target di pertandingan besok silahkan itu hak panjeningan ya jadi saya akan menjalankan target tim juara juga saya pernah pernah saya sebenarnya dibutuh untuk masalah menang itu kalau saya yang itu permasalah yang menang atau menang itu jadi itu mungkin yang terutama dimana mulai bermain cara bermainnya seperti apa cara kerjanya bermainnya seperti apa cara kerjanya pelatih cara kerjanya manajer dan manajemennya jajarannya seperti apa karena apa terutama kalau ada pertanyaan saya 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 ngomongnya secara profesor kalau Pak Benil itu peran itu jangan lampus silahkan biar digantikan jalan-jalan saya ngomongnya di depan Pak B ini saya bukan benci dengan Pak B ini Pak saya sudah secara objek tidak ada kaitannya dengan apapun dan saya nonton setiap ini saya tidak ada yang bayarin Pak Pak masuk pelajaran itu tolong depannya baik tim apapun itu terkait dengan pelajaran mau lagu mau lagu lagu siasat bukan seperti kemarin latih fisik kita punya tapi dia tidak punya lisensi itu bukan persyaratan dari PSS yang wajib di dalam bench pemain saya jelasin ke teman-teman semua ya bahwa itu manajer dokter dan head coach itu harus berlisensi itu yang harus dipahami nah sekarang ini Pak kita Liga 1 kenapa kalau kita punya pelatih fisik yang tidak ada lisensinya oke mungkin Liga-Liga, Liga 2 oke boleh tidak ada lisensi karena tingkahnya Liga 1 Pak dan Liga 3 terlebih dan kita sepoter melihatnya dari pemain nomor 1 saya kalau berbicara melawan peserta ya setelah 70 menit semua memain ini disitu ditawan setelah 70 menit pemain seperti ini khususnya di awal apalagi pemain luar kita pemain luar kita saya tidak menghina tapi saya sampaikan apa yang saya lihat secara objektif setelah babak kedua babak pertama berakhir babak kedua jalan 10 menit luar kita ini Pak ya teman-teman kemarin kan juga maklumi teman-teman disini juga gimana ya ini intinya bukan nyenyak teman-teman yang musuh lewan peserta itu itu aslinya menyadari dari renang secara kelas 1,2,3 main musik masih di bawah bayangkara itu pemain di bawahnya masih di bawahnya kita menyadari kalau satu-satu itu bagus nah tapi sekarang gini kalau lawan pesi raja itu kayak kita kelasnya sama Pak kelasnya sama jadi ya tadi teman-teman kenapa kecewa teman-teman dari rumah itu main setnya bahwa hari ini itu bisa menang gitu dan dulu waktu jendela masih ingat buatan teman-teman ini kan dulu ya bagaimana habis lawan sulut target persik hanya di Liga 2 kemarin hanya bertahan tetapi jika ada peluang juara terus dan saya harus dengan ingat kata raja dan saya harus menyiapkan tim Liga 1 jadi teman-teman sudah percaya kan bahwa anda itu menyiapkan tim Liga 1 dan bagus gitu loh Pak ya oke 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 saya jawab ya intinya itu kalau masalah pelatih fisik itu tadi tapi akhirnya kita cari pelatih yang punya lisensi itu sudah kemarin pelatih fisik pada Lampung oke kalau itu dianggap kelak atau apapun itu tapi ini berjalan menti masih panjang seandainya saya pun kalau seandainya saya mau dipecat sekarang atau saya harus mundur atau apapun saya sudah siap karena saya dari awal si waraga saya saya berikan kepada persikapnya saya main ingat waktu sulit saya main demo aku di depan sama seperti ini saya juga ikhlas apapun yang terjadi namun saya mohon ke teman-teman semua kalau memang itu salah saya atau apapun hakimi saya jangan keluar dari saya itu ya oh ya jangan gak boleh jangan nyebut istri saya anak saya jangan nyerang keluarga kalau ada yang saya pernah enggak oke saya saya ngomongnya sebenarnya gini pak kalau mungkin yang nyatakan bukan dari kalau teman-teman yang saya ngepress itu kalau kalau teman-teman yang ngepress berarti berarti juga di lapangan forum kita di lapangan habis pertandingan kalau teman-teman ngepress itu apa macam apa itu mungkin bukan dari teman-teman sendiri sepertinya sebelumnya kan saya gak pernah bilang Pak Benny out saya bilang disini kalau tidak mamu silahkan out gitu mas edi itu atas nama cek atau atas nama kita nama cek cek ya oke oke saya akan pertimbangkan itu seandainya teman-teman cek semua menurut saya untuk mundur saya juga akan kalau saya tidak mungkin oke teman-teman saya mau tambahkan lagi selain performa selain performa saya boleh ngomong mas raja karena selama poin tadi bisa terus poin ketiga terkait terkait politik karena ini kan mas mas debi mas debi kan bales soal politik itu lawa mas mas gak ranah bisa gak 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 tidak yang apa yang tidak 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 sekarang kamu kamu mau tanya yang lain yang lain yang lain performa ini forum ini membahas soal performa kalau lain waktu mungkin gak bisa apa yang mau bisa hanya pt pt-nya udah ada iya saya wajah pemilik saham saya gak mungkin bisa mengambilkan disini mas kalau pemilik saham tidak mungkin bisa saya nampilkan disini itu internal pengusahaan itu internal pengusahaan pengusahaan itu terjaya itu menangani dulu inget gak dulu ada beberapa persen saham atau musik manipur itu ada wacana itu kalau dari saya ngomong dengan beberapa terkini memang kalian ingat tapi sampai sekarang diutang tapi saya tidak mau seiti karena saya memang fokus dengan performa lain jadi bahasanya kita fokus nah gak melancang kemana-mana gak melancang kemana-mana biar ada yang terangnya ini pertama itu kalau pertandingan berikutnya kalau misalkan kalah lagi itu evolusinya gimana biar teman-teman ini tahu janji dari Pak CEO atau manager itu kan kalau misalkan kita kalah lagi itu terus wacanya kemana pak sebagai pak si atau manager kan juga harus ambil keputusan kalau misalkan kita kalah lagi nah itu aja ini saya tidak penyesuaian tak ada penyesuaian untuk perbaikan pasien ini kan saya menengarkan teman-teman sepertinya objek jawab sepertinya objek jawab tapi perlu diingat perlu diingat target saya biar jadi satu bisnis semuanya target saya di 2020 yang pertama adalah memperbaiki internal manajemen yang pertama targetnya adalah memperbaiki di internal manajemen itu pasti yang kedua keumahan perusahaan itu nanti kalau dua itu sehat mas kalau dua itu bisa tercapai ya kan itu outputnya outputnya keprestasi ting itu pasti mengikut itu kalau soal hasil karena gini mas saya percaya kalau manusia itu mentoknya itu sampai rencana sama usaha kalau berbahas hasil mohon maaf isi kersok kalau orang jahat bilang seperti itu kan yang jelas ini punya target pertandingan ini menang tapi ternyata hasilnya belum bisa maksimal pokoknya untung saya membuka forum teman-teman disampai nah makanya dari teman-teman gini pak kalau misalkan match berikutnya kita kalah pasti dari teman-teman pasti ada tuntutan gak mungkin kalau teman-teman mantinya bisa gak gak mungkin ya nanti akan saya beras cepatnya akan saya beras cepatnya tapi kita bisa disambilkan forum sekarang ya tidak sekarang mungkin itu saja teman-teman itu teman-teman semua ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih